Apresiasi ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Andi Jab. Menurutnya capaian Polda Kalbar memberantas peti merupakan hal yang sangat penting. Andi Jab menilai kasus peti di Kalbar telah melampaui ambang batas yang sudah berdampak pada kesehatan manusia. Apa yang disampaikan Dinas Kesehatan bukan tanpa alasan. Berdasarkan data dan penelitian, sebagian besar masyarakat khususnya di daerah hulu sudah terpapar penyakit akibat merkuri. Karena 60% masyarakat sangat mengandalkan air sungai dan air hujan sebagai konsumsinya. Karena air yang tidak bersih ada logam yang mungkin kita diare-diare dan itu dampak-dampak yang sangat cepat. Dan itu biasanya juga cepat juga diatasi. Yang lebih membahayakan adalah dampak manusia yang sifatnya jangka panjang. Karena ini logam sedikit demi sedikit masuk ke dalam kuku manusia akhirnya terakumulasi. Justru dampak jangka panjangnya itu akan merusak ginjal kita, akan merusak jantung, bahkan akan merusak susunan sarap sampai ke otak. Bayangkan aja sekarang rumah sakit sudar, dengan 8 atau 10 mesin cuci darah, itu kuat hati. Untuk itu Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk bersama-sama membantu kepolisian menghentikan kegiatan peti. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak